Hey, welcome back to my channel Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe Kemudian like video ini Untuk mendapatkan video yang sesuai minat kalian Kalian pilih kanan pada profile ini Kemudian pilih open link in new tab Kemudian kalian pilih yang namanya playlist Silahkan dipilih playlist yang sesuai minat kalian Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana kita menginput user ya Kita bagaimana menginput user secara otomatis ya Ini saya perlihatkan dulu, usernya tidak ada ya Usernya kosong ini Kemudian Di bagian kelasnya juga kosong ya Di bagian cohortnya juga kosong, kita coba lihat Nah ini bagian cohortnya juga kosong Nah ini sekarang kita akan menginput user username nya Usernya siswa beserta langsung masuk ke dalam kelasnya Jadi kita tidak perlu lagi effort untuk memasukkannya, memilihkannya kepada kelas masing-masing Jadi langsung masuk ke dalam kelas masing-masing ya Ini sangat simple sekali Jadi ini saya jelaskan sedikit ya Yang ini adalah angkatannya ya Misalnya ap-api angkatan 2020 Jadi tahun masuknya dia ini 2020 Kemudian ini nama aslinya Nama aslinya ini saya buat namanya menjadi kecil ya Saya buat namanya menjadi kecil dengan kode ini ya Kode lower ini Kemudian Saya pilih disini ya Saya jadikan kecil dia Kemudian saya hilangkan spasinya dengan kode yang ini Substitute ya Yang ini saya hilangkan spasinya Jadi seperti ini Kemudian yang ini tadi saya copy ke sini Nah jadinya seperti ini ya Oke Nah ini nanti akan saya simpan Menggunakan csv Untuk format Excel ini nanti akan saya bagikan di deskripsi video ini ya Nanti silahkan di download saja ya Oke ini karena ini sudah Sudah saya gunakan ya Bagian ininya ya Maka yang ini akan saya hapus Saya delete saja ya Oke Kemudian yang ini saya export Saya export menjadi csv File export kemudian csv Ah sorry File save as kemudian Saya export sebagai csv Comma delimited ya Kemudian kita save Oke Nah sekarang kita akan export langsung ya Di user ya Oke sebelum kita Memasukkan usernya Kita ubah dulu password ya Settingan dari password ya Ini kita ketikkan saja password Kita mau merubah Agar Diperbolehkan Menggunakan password yang lemah ya Terkadang muridnya Susah menggunakan password yang Terlalu kuat itu Yang ada bintang-bintang segala macam itu Dia nggak Apa kadang susah ya Ini kita langsung saja Hilangkan disini ya Ini hilangkan centangnya Di bagian password policy ini Maka otomatis dia Akan boleh menggunakan Password yang lemah Atau nanti kalian bisa Diatur saja disitu ya Kalau mau Di custom Password yang diperbolehkan ya Tapi saya saankan Langsung password policy Langsung dihilangkan saja Kalau sudah seperti itu Tinggal di save change Nantinya jangan lupa Set administration Kemudian user Pause list user Nah kita Sorry sorry Lagi Ulang lagi Set administration user Kemudian upload user ya Kemudian kita pilih Kita choose file ya Kita choose file lagi Kemudian kita pilih yang tadi ya Yang kita export tadi Untuk csp ya Untuk csp ya Yang ini ya Ini csp kita open saja Kita upload This file Yang di bagian sini Kita ganti menjadi titik koma ya Oke kemudian Previousnya Previousnya kita Banyakin saja Jadi kita ingin melihat Semua user yang kita masukkan Kita buat seribu saja Kita upload user ya Oke kemudian Oke kemudian ini Yang kita masukkan tadi ya Datanya Sudah masuk semua ya Oke kemudian di email address ini Karena kita tadi tidak mengisikan email address Jadi email addressnya kita Samakan saja ya Dengan Dengan username Jadi Kata kuncinya Adalah Persen Sip Sip 5 ya Berarti dia persen Persen Kemudian U Hormnya kecil Persen dengan U U nya huruf kecil Persen U Kemudian Langsung saja kita upload user Oke Nah ini ada tulisan invalid email address ya Tenang saja nanti user masing-masing akan Bisa mengedit email address mereka sendiri ya Jadi ini kita tidak usah ribet Tidak usah bingung Oke ini sudah user edit semua ke cohort ya Nah selanjutnya kita continue ya Oke nah ini sudah selesai ya Nah sebelumnya tadi silahkan di Jangan lupa di aktifkan dulu ya Passwordnya password lemahnya ya Perbolehkan password lemahnya Daktifkan terlebih dahulu ya Ini kita coba lihat lagi hasilnya ya Hasil dari Usernya dulu ya kita lihat Usernya Apakah sudah bertambah atau belum Nah ini sudah bertambah ya Oke kemudian kita coba lihat Bagian Cohortnya ya Bagian Cohortnya Apakah sudah bertambah atau belum Nah ini sudah bertambah ya Jadi langsung masuk dia Ke Sekolah Apatnya 14 20 31 31 29 Oke Terima kasih Tolong menonton video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati